hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kami sedang berkunjung ke bunda cafe ya teman-teman ini dipasang spanduk segede gini supaya orang tuh kalau nyari tempatnya dimana bunda cafe tuh biar cepet ketemunya gitu ya sementara itu untuk konsepnya menurut aku ini konsep cafe untuk keluarga jadi rata-rata yang berkunjung ke sini itu adalah keluarga bersama anak-anaknya suami istri ada juga yang remaja-remaja gitu ya biasanya datang sama teman-temannya dan ini kami datang di hari minggu teman-teman ini aku dapat rekomen datang ke sini itu dari teman aku ini ya ini dia disini bersama anak-anaknya dan aku sama anak-anak aku katanya disini tuh menunya banyak variannya terus harganya tuh terjangkau gitu ya selain itu disini juga disediakan perosotan jadi yang bawa anak kecil kayak kami sambil menunggu menunya dihidangkan anak-anak bisa sambil main perosotan ya ini Zia senang banget main perosotan sama Syafiq ya kebetulan dia tuh jarang banget bisa menemukan mainan perosotan kayak gini jadi ini kesempatan buat dia main dan beruntungnya ini disini lagi sepi banget yang main perosotan jadi cuman anak aku sama temannya Syafiq ini yang main perosotan berdua jadi ya lumayan ya bisa cukup puas buat mainnya karena ini hari Minggu jadi ini kafe nya lumayan rame pengunjungnya disini di bagian lesen kayak gini ini full itu ada yang 01 jadi kita langsung cepet-cepet ke situ nyari tempat supaya nanti nggak ditempatin sama orang lain kalau dilihat ini rata-rata pengunjungnya perempuan ya kalau ada ibu-ibu biasanya ada sama anaknya kalau remaja putri biasanya sama temennya kalau remaja putri itu nggak ada kalaupun ada tuh laki-laki itu pasti sama keluarganya dan laki-laki yang mau kesini biasanya adalah yang sudah bapak-bapak karena dia datang sama anak dan istrinya teman aku ini juga biasanya datang sama suaminya ya kali ini karena datangnya sama aku jadi suaminya nggak ikut hari yang paling ramai pengunjungnya disini biasanya adalah hari Minggu ya jadi karena ramai kita nunggu menunya juga lumayan ya ini Zia sama Safiq mau main perosotan lagi mumpung perosotannya lagi kosong nggak ada yang mainin nah ini menunya udah mulai datang ini pesenannya Zia ya mi terbang minumnya pesen es jeruk ya Safiq pesen es teh dan ini pesanan ibunya Safiq namanya geprek raminten baru denger sih aku ada geprek raminten ternyata seperti ini ya sajiannya kemudian ada burger pesanan anak gadisku lalu yang ini pesanan aku mi cobek ini mi cobeknya aku pakai bakso ya tapi baksonya dipisah ternyata pakai bakso dan pangsit lalu yang ini mi ramen ini pesenannya Siva kakaknya Safiq kayaknya menguda banget ya seger gurih gimana gitu waktunya makan jangan lupa berdoa Siva sama Fisel udah mau makan ya dan di depan mereka ada datang dua lagi sepupu aku sama anak temen aku sesa dan jesa datang belakangan ini menu yang mereka pesen ini jesa pesen sebelah komplit dan sesa pesen ayam geprek semuanya enak ya kayaknya ya jadi rasanya pengen semuanya dicicipin ngeliat Siva makan ramennya tuh kayaknya enak banget ya dia nya agak malu-malu gimana gitu di video ini jadi kalau Siva ini udah beberapa kali kesini dulu aku juga udah pernah kesini tapi udah lama banget waktu masih baru-baru aja dan sekarang menunya lebih lengkap dibandingkan dulu karena udah lama banget udah berapa tahun gitu ya nggak kesini ternyata udah banyak tambahan menunya kalau nggak salah dulu terakhir dari kesini tuh tahun 2018 akhir kalau nggak salah jadi udah lumayan lama ya udah lima tahunan sebenernya aku pengennya tuh ini videonya Ori ya suaranya yang nggak di-dubbing kayak gini cuman karena di cafe ini full musik ya musiknya tuh musik ya yang kena hak cipta gitu jadi daripada nanti videonya nggak bisa dimonet lebih baik aku matiin dan aku dubbing ajalah walaupun menurut aku sih kurang memuaskan enggak seru gitu ya karena pas kita lagi ngobrol bincang-bincang tuh ya nggak masuk suaranya cuman suara aku aja jadi suara anak-anak yang imut-imut suara mereka yang lucu-lucu omongan mereka yang gemesin itu aku nggak masuk ya tapi sekelah mudah-mudahan masih cukup memuaskan jadi ini aku mau makan mie cobeknya tadi udah aku tambahin dengan kuah bakso nya cuman ini agak sedikit terlambat ya jadi agak sedikit ngegumpal mie nya ini agak susah diaduk seharusnya dari datang tadi langsung dikasih dan diaduk-aduk dikasih kuahnya gitu maksudnya nah ini pas giliran adik mau makan ini adik dia tuh bingung bun gimana makannya kata dia nah ini aku ajarin makannya dari bawah aja deh nih kayak gini mungkin dia bingung ya kenapa mie nya digantung enggak tuh kayak gitu mie nya jadi terbang nah sementara syafik kenapa enggak makan syafik udah makan duluan tadi tapi menunya donat jadi enggak kerekam tadi ya pas syafiknya makan karena kita masih pesen dan dia udah makan karena karena donatnya udah siap saja ya enggak perlu dimasak buku beli buku beli kelihatannya ada cabai buku cabai buku cabai aku doyan bu sama koki apa lagi dua bungkus aku doyan manis buku cabainya buku cabainya buku cabainya mantap mantap manis benar kecemas mantap pink mi mi ini loh jawabnya mantap pink 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 oh iya untuk daftar harga menunya disini tadi aku lupa gak aku videoin karena buru-buru diminta sama Mbak Pramu sajinya karena memang kayaknya kurang banyak ya bikin daftar menunya jadi keburu mau dilihat sama yang di meja yang lainnya gitu ya eh yang jelas untuk minuman tuh rata-rata harga 5 ribuan kalau es jeruk, es teh kayak gitu ya kemudian untuk makanannya kalau mie terbang itu tadi kalau gak salah tuh harganya emm 12 ribu ya kalau gak salah kemudian kalau untuk mie geprek ramintennya 17 ribu sedangkan mie mangkok punya aku itu harganya berapa ya tadi 12 ribu loh kalau gak salah tuh eh aduh kelupaan susah nih gak papalah yang jelas untuk harga-harganya itu ya masih terjangkau lah tidak sampai di atas 25 ribu gitu ya jadi banyak menu yang sekitar 10-15 ribu atau 10-20 ribu yang bisa dipilih disesuaikan dengan kantong kita nah buat teman-teman yang ada di beritang dan sekitarnya mungkin sudah gak asing dengan bunda cafe ini tapi buat kalian yang mungkin belum pernah kesini ini bisa jadi rekomendasi ya buat kalian untuk sama keluarga atau sama teman-teman main kesini untuk duduk ngobrol disini atau sekedar menikmati waktu libur atau untuk family time ya pokoknya buat apa ya buat sesekali kita untuk mencari hiburan lah ya hiburan makan-makan karena kalau di belitang ini kita tuh mau cari tempat hiburan yang ada ya cuma tempat makan kalau enggak teman-teman kayak gitu ya karena disini kan jauh dari gunung jauh dari pantai jauh dari air terjun gitu wahana permainnya juga jauh dari mall juga lumayan jauh ya sekitar 2 jaman dari sini ini mie-nya adik Zia ternyata gak dihabisin ya jadi dihabisin kakaknya ini kakaknya coba pakai sumpit dan ternyata susah karena memang di rumah gak pernah pakai sumpit makan kayak gini juga jarang banget nah ini kita udah selesai makannya ya teman-teman kita udah mau persiapan buat pulang tapi adik Zia ternyata belum mau pulang dia masih pengen main prosotan karena banyak temen-temennya yang main prosotan ya rame jadi dia berasa seru gitu berasa ada temennya buat main prosotannya nah di bunda cafe selain ada menu makanan yang tadi udah dimakan disini juga ada beberapa makanan ringan seperti ini ya ini ada permen-permen dan coklat juga ada yupi kalo gak salah tuh yupi bukan sih dan ternyata adik Zia tuh tadi gak tau kalo ngeliat pasti dia minta karena dia masih asik main prosotan tadi ya dan ini saatnya buat bayar si kakak pengen makan donat tapi karena udah mau pulang jadi katanya kapan-kapan aja kalo ada rezeki lagi oke sampai disini dulu video aku terimakasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati